Dalam agama Kongucu, salam sesama umat atau anak yang lebih muda kepada yang lebih tua biasanya menggunakan Pai, di mana tangan kanan dibungkus dengan tangan kiri, kemudian jempolnya disatukan demikian. Ini adalah salah satu bentuk penghormatan, kalau kepada yang lebih tua segini, kalau yang lebih muda bisa sedada, kalau kepada Tuhan di atas semacam ini. Delapan jari saling bertaut adalah simbol dari delapan jalan kebajikan, apa itu? Berbakti dan rendah hati, setia dan dapat dipercaya, susila dan bijaksana, hati bersih dan tau malu. Karena buat ajaran Kongucu yang paling penting adalah membina diri. Untuk membina diri, dia harus meluruskan hatinya. Untuk meluruskan hatinya, dia harus memantapkan tekadnya. Untuk memantapkan tekadnya, dia harus menambah pengetahuannya. Untuk menambah pengetahuannya, dia harus meneliti hakikat setiap perkara. Setelah dia meneliti hakikat setiap perkara, pengetahuannya bertambah, sehingga tekadnya mantap dan hatinya menjadi lurus. Saat hatinya sudah lurus, dia bisa membina dirinya. Kalau dia sudah bisa membina dirinya, dia bisa membina rumah tangganya. Rumah tangganya beres, dia bisa mengatur keluar ke organisasi. Organisasi beres, dia bisa ngatur sampai ke negara. Itulah prinsip ajaran Kongucu. Diri menjadi pusat perbaikan terus-menerus. Senyin sumu, painyin suren. Menanam pohon 10 tahun, mendidik manusia 100 tahun. Seorang bijak pernah ditanya, apa yang harus dijaga dalam sebuah negara? Ada tiga. Tentara, beras, dan kepercayaan rakyat. Kalau harus hilang salah satu, apa yang boleh hilang? Tentara boleh hilang. Beras dan kepercayaan rakyat tidak boleh hilang. Kalau harus hilang satu lagi, apa yang boleh hilang dan apa yang harus bertahan? Beras boleh hilang. Kepercayaan rakyat tidak boleh hilang selamanya. Karena tanpa kepercayaan rakyat, negara pasti akan runtuh. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan dalam ajaran Confucius yang luar biasa. Ada satu yang terakhir yang menurut saya, the golden rule, yaitu jangan lakukan pada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Ajaran Confucius selalu berpusat pada pembinaan dan perbaikan diri sendiri.